Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2 Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam rinduan Allah SWT Amin Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zikni ilma Warju kok nifahna Amin Pembelajaran kita hari ini sampai pada tema 3 Tugasku sehari-hari Subtema 4 Tugasku dalam kehidupan sosial Berkunjung ke rumah kakek Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek Hampir setiap bulan Siti mengunjungi kakek Kakek tinggal di desa Kakek tinggal bersama nenek dan paman Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek Siti sering membantu nenek Di rumah kakek Siti bermain bersama teman-teman Mereka bermain kebukan batu alias kasti Nah, kalian semua pasti sering ya berkunjung ke rumah kakek atau nenek Terutama pada saat liburan Seperti juga yang dilakukan oleh Siti Mengunjungi kakek dan neneknya yang tinggal di desa ketika Liput tiba Coba sekarang kita akan membuat cerita sederhana berdasarkan gambar Yaitu gambarnya sebagai berikut Kita lihat yang pertama kedatangan Siti ke rumah kakeknya Kita buat ceritanya Pada saat libur sekolah Siti dan keluarganya pergi ke rumah kakek dan nenek di desa makmur Siti sangat gembira bertemu dengan kakek dan neneknya Kemudian gambar yang kedua Di situ Siti bermain gebukan batu atau kasti tadi bersama teman-temannya Ceritanya Siti memiliki teman baik di desa tempat tinggal kakek dan neneknya Setelah beristirahat Siti bermain gebukan batu bersama dengan teman-temannya Siti sangat senang Kemudian gambar yang ketiga Mereka tampak berbincang-bincang di ruang kamu ya Setelah selesai bermain Siti pulang ke rumah kakeknya dan mandi Setelah makan malam bersama Siti dan semua keluarganya berkumpul di ruang kamu untuk bincang-bincang Jadi dalam menceritakan gambar itu Apa yang kita lihat di gambar Lalu kemudian kita jabarkan Kita ceritakan menjadi paragraf yang menarik dengan kalimat-kalimat yang sesuai pada gambar yang kita lihat Kalau disuruh mengurutkan Maka gambarnya kita urutkan dulu Baru kemudian kita buat cerita Agar menjadi cerita yang runtut Mengenal anggota keluarga Siti Nah tadi di keluarga Siti ada siapa saja Nah disini ada Siti Ada Zahra Ada Paman Ada ayah dan ibu Dan ada kakek dan nenek Zahra adalah anak dari Pak D Atau kakak dari ayah Bisa juga kakak dari ibu ya Zahra masih sekolah di SMP Paman adalah adik dari ayah Nah Paman itu adik dari ayah atau ibu Kami memanggil Paman dengan kata Pak L Nah dalam bahasa Jawa kita biasa menyebutkan Paman itu sebagai Pak L Paman baru lulus dari SMA Sekarang kita akan mengenal perbedaan usia Nah Siti di bawahnya ada keterangan anak-anak Zahra Zahra ada keterangan remaja Paman dewasa Ayah ibu dan kakak dan nenek dewasa Sekarang kita akan kelompokkan Atau kita kenal perbedaan usianya Dari 0 sampai 12 tahun Itu masuk ke kategori anak-anak Jadi anak yang baru lahir sampai dengan umur 12 tahun Itu termasuk kategori kelompok anak-anak Kemudian umur 13 tahun sampai 17 tahun itu termasuk ke kriteria atau kategori remaja Sedangkan 18 tahun ke atas itu termasuk kategori dewasa Jadi kalian bisa membedakan mana yang anak-anak Remaja dan mana yang dewasa Coba disini kita coba memasangkan usia dan kelompok yang sesuai 6 tahun, 62 tahun, dan 13 tahun Termasuk remaja, anak-anak, atau dewasa Kita lihat Untuk yang 6 tahun Masuk ke kategori anak-anak 62 tahun masuk kategori dewasa Dan 13 tahun masuk kategori remaja Kemudian 20 tahun dan 35 tahun 20 tahun masuk kategori dewasa 35 tahun juga termasuk kategori dewasa Selesai untuk pembelajaran hari ini Untuk tugasnya Coba sekarang kamu tuliskan anggota keluarga mu di rumah Kemudian tentukan perbedaan usia mereka Tuliskan dalam tabel berikut Nah disini kalian tulis semua anggota keluarga yang ada di rumah mu Ditulis namanya Usianya berapa tahun dan masuk kategori apa Anak-anak, remaja, atau dewasa Nanti ditulis di buku tugas Kemudian dikirim kepada wali kelas masing-masing Alhamdulillah Terima kasih pembelajaran hari ini Semoga anak-anak tetap semangat belajar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih